Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Harley Poi Oke teman-teman, jadi kali ini kita akan kembali memainkan game Dragones Yaitu server private indo Atau bisa disebut juga dengan Revolution Dragones Oke teman-teman, jadi kali ini kita akan berpergian ke Trial Granum Nest Jadi disini kita tidak sendiri ya yang pastinya kan Karena kalau sendirian gue mati coy Atau equip gue gak kuat Jadi kita kali ini akan dibantu oleh salah satu player Yang mempunyai slayer test ring yang waktu itu gue bilang Slayer test ring itu damage-nya itu cukup ampun-ampun pokoknya lah Oke jadi disini berhubung gue sudah di-infit sama guild Yaitu guild Olympus, terima kasih yang sudah mau menerima gue Walaupun equip gue noob Yang penting kita bisa main bersama di game Dragones server private ini Jadi kita disini seru-seruan bareng di guild Olympus Terima kasih ya Sekali lagi yang sudah menerima gue Walaupun equip gue jelek Walaupun karakter gue jelek Walaupun gue gak jago-jago banget Yang penting terima kasih yang sudah menerima gue di guild Olympus Terima kasih Oke jadi teman-teman Jadi disini kita dibantu oleh squadnya Olympus Yaitu salah satu petuannya adalah Atreus Oke jadi kali ini kita mungkin mencari Gue gak tau mencari apa di Granum Next ini Katanya sih equipnya bagus-bagus Atau fantasy point atau apalah itu Pokoknya jadi langsung aja kita memainkan game-nya coy 3, 2, 1, go Oke jadi disini Kita dibantu oleh Budsword Budsword, Helus, Atreus, Selaku Ketua Dan Maginu, apa ini pokoknya Agile Knight Oke jadi kita disini Ber-6 6 player untuk Bepergian ke Granum Next Jadi disini Kita seru-seruan aja Yang penting udah ada 1 player yang untuk nge-gb kita Agar terlihat lebih mudah pokoknya lah Jadi kalau gak salah ini dia 1 hit Atau 1 cowel Atau Bisa dibilang 1 gepak coy Jadi Monsternya tuh Mati langsung Ini loadingnya lama banget ya Jadi disini Equip gue Udah juga Udah agak lumayan bagus Disini cuman Coba kita cek dulu ya Kita cek Untuk Equip Si Yang nge-gb kita Yaitu Party raidnya Mana ya Ini 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 dia Inspect Coba kita cek Nah Liat tuh 50 5 juta 5 juta 5 juta 9 juta 9 juta 9 juta Nah Kalian liat sendiri Attacknya atau damage-nya Dan Efek-efeknya tuh Aduh Ampun dah Itu Pokoknya Kalo di dungeon Atau di nest Manapun Itu udah sakit banget Jadi Langsung kita kemana Ini Oke Jadi ini Cenderung Dia ke robot-robot Kali ya Kalo waktu itu Gue Leveling Level 90 Ke 93 Kalo gak salah Di tempat Seperti dulu Liat Gue baru ngeluarin Skill aja Udah mati Monsternya Coba kalo gue sendirian Mati kali gue ya Enak ya Kalo udah equip Seperti itu Enak Keliatannya tuh Enak Mudah Tapi Yang Kalo kita rasakan Udah equip Se GG Itu Kita bingung Mau ngapain lagi Nanti Jadi nanti Kita cepat bosen Main game ini Soalnya Gue udah pernah Ngerasain Attack damage Atau magic damage 100 juta Itu udah Lumayan GG Jadi Gue bosen Lo ngapa-ngapain lagi Jadi Ya kita Disini Main jadi Loop dulu Kita ngerasain Ngebulcar Agar jadi Top Pokoknya lah Nah Ini gue Nggak tau Nih 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 Tuh Salah satu Player Dead Karena Kegepak oleh Monster Dan Dia menunjukkan DPS nya Yaitu 1M 500 juta Banyak juga ya Coba kalo gue Paling gue Ya 100 ribuan Paling Gak banyak-banyak Banget banget Jadi disini Baru Stack berapa tuh Stack 2 Stack 2 Jadi langsung Ke Kemana nih Nah ini Kesini lagi Tapi ini Tipenya Kayak mirip-mirip Labirin Coy Ayo Jangan mati Jangan mati Nah ini Hati-hati banget Disini gue nih Walaupun agak Sedikit patah-patah Walaupun Enggak patah-patah Sebelumnya kan Lebih patah-patah Dari ini Karena ini Rapnya udah Agak gue upgrade Jadi agak lumayan enteng Gak terlalu berat Jadi bisa gerak Enak lah Lumayan Tapi Sama aja sih Masih patah-patah Ya Keliatannya Oke Dan jadi Disini Mana Monsternya Nah Awas Gak ada Tanda Merahnya Iya Jadi temen-temen Biasanya Kalau Stomp seperti itu Ada tanah merahnya Jadi menandakan Kita Untuk siap-siap Agar loncat Jadi disitu Tadi gak ada Tanah merahnya Kebur mati Gue Ya Jadi kita jadi Casper disini Kan Gak ngapa-ngapain Gak apa-apa Nah Lagian juga Kita gak berguna Disini Coy Yang penting Digbe-in Udah oleh Guildmaster Kalau gak salah Ini dia Liat Oke Selesai dia GB Atau Membunuh Monsternya Dia langsung Caw Karena Dia kalau Ikutin Seperti ini Dia jadi limit Nanti Mendingan Kabur aja Oke Jadi kita mendapatkan Apa disini ya Apa ini Crystal points Semua Gak ada Equip Oh Crystal points Oh Kalau gak salah Ini buat Heraldry bro Coba ya Ini ngapain Pada keluar Oke Jadi saya sendiri Kita keluar aja Sudah Oke Jadi disini Kita mendapatkan Fantasy points Dan Bergunanya Mungkin Nanti kita Untuk Mengambil Talisman Jadi talisman ini Untuk Ya Biar sakit Demek kita Jadi disini Talisman ini Agak lumayan mahal Kalau dulu tuh Fantasy points Itu kalau gak salah Gampang ngambilnya Sekarang jadi susah Gak tau Oke Jadi kita cek Terlebih dahulu Tapi berhubung Karena disini Gold Gua menipis Mungkin gua akan Nyari gold Terlebih dahulu Teman-teman Untuk Simpenan aja Kali ya Coba Gak ada Respon kali ya Jadi Kita bingung nih Untuk Spek charge Seperti ini Kita belum kuat Ngapain-ngapain Jadi Mino aja Gak kuat Terima kasih Masih bisa lagi Gak sih Kalau bisa lagi Gak apa-apa Lagi dah Ya Gak apa-apa Lagi dah Eh Gua bingung Balas apa ini Coba ya Yaudah Kemana aja Yang penting Ya Gitu lah Coba kita cek dulu Ke BC Ini BC ini Adalah Singkatan Dari BES Gua juga Baru tau BC itu Singkatan Dari Ya Ini Tempat Nongkrong kayak gini Nih Ini namanya BC Ya Emang lu gua Deso Orang deso Oh Gak bisa lagi Berarti kita ya Coba nih Email apa sih Oke Gak ada apa-apaan Hapus aja Gold kita Sisa 300 ribu Ini dikit banget Kalau di server private Gold seperti ini Itu dikit banget Jadi kita stop dulu Dan Kita Cat dulu deh Kita tanya Kembali Dan kita pastikan Itu Fantasi Buat apa Kita gak tau Jadi Magic attack gue disini Baru 1.500.000 Jadi Kalau ke Mino Itu Minimal 4 atau 5 juta Baru bisa Kuat ke Mino Solo Jadi Untuk Specs Seperti ini Ya Belum Belum Worth it Banget Buat ke Dungeon Atau Nest sendiri Jadi Kita disini Akan mencari Gold dulu Tapi Sebelum itu Kita akan Menukarkan Talisman Oke Mudah-mudahan Disini Talismannya Bagus ya Tuh Soalnya Mahal Banget Disini 50.000 50.000 Fantasi Point Jadi Disini Dapat Apa Ya Ada Ke Printers Dulu Apa Sini Pokoknya Dewi Lah Status Point Kita Untuk Cek Tadi Dapat Apa Aja Kan Ada Gak Ada Gak Ada Gak Ada Ini Mereka Yang Ini Pakai Nest Point Jet Juga Pakai Nest Point Coba Coin Store Gak Ada Terus Nightmare Coin Store Cuman Talisman Talisman Biru Ini Mah Udah Gak Ada Lagi Ini Daily Coy Ngapain Daily Langsung Aja Kita Close Coba Kita Buka Terlebih Dahulu Kita Buka Talismannya Tapi Sebelum Kita Buka Kita Menuju BC Dulu Tapi Gak Jadi Disini Aja Dih Sudah Punya Aswe Hebat Dah Ya Beginilah Kembal Kan Selir Ya Ini Buat Apa Distance Gak Bisa Kan Magic Def Gue Udah Punya Ngapain Dapet Lagi Gue Mau Magic Attack Biar Sakit Terus Gimana Gak Guna Gue Dapet Kalau Gue Jual Sayang Yaudah Nih Mungkin Lagi Apes Gue Temen Temen Ini Kita Buka Ini Tier 2 Ini Kali Aja Bagus Oke Oke Bagus Satu Ah Buluk Lagi Buluk Atau lagi dong Aduh kok celana sih Udah habis Udah Aduh dong Lek Coba kita cek dulu ya Cek dulu Ini Baju Dicopot Terus Kita Menggunakan 2 Tier Tapi Ini Mungkin Kita Palu Dulu ya Kita Ubah Red Ini Bukan Ini Mana Sepalunya Mana Sepalunya Buset Ini Bukan Bukan Kayak gitu Tampilannya Mana Palunya Nah Ini Dia Kita Ubah Ini Yang Led Plus 20 Ke Pedang C Yes Oke Langsung Next Kita Ke Kita Pasang dulu deh Biar gak bingung Ngapain Sini Terus Kita Langsung Cepet dulu Jetnya Jadi Kita Pasang Ke Pedang Yang Baru Oke Jadi Jadi Lo malum ya Kalau Ngebuild Eclipse Seperti ini Emang agak Bete Cuman Ya Jalanin Aja Jadi Kita Memproses Dari Equip Equip Yang ada Dari Gembell Kan Atau Karakter kita Dari Gembell Sampai Nanti Menjadi Gede Jadi Ada Prosesnya Gak langsung Instant Gak langsung Bisa Instant Cuman Ya Mengeluarkan Dana Sedikit Untuk game Tapi Gak masalah Untuk game Apa sih Yang Gamer Lakukan Biar Supaya GG Pasti Ada Keluar Dana Sedikit Oke Langsung Jadi Kita Mencari Gold Terlebih dahulu Teman-teman Gold Gold Dan Lipis Mungkin Nanti Enchance Equip Cilia Membutuhkan Gold Banyak Dan Batu Poliset Banyak Yang Itu Merah Merah Pokoknya Nanti Gue Ngebutuhin Banyak Mungkin Oke Langsung Kita Kesini Ini Ini Membutuhkan Konci 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 Ada Gak Gue Oh Ada Oke Jadi Disini Cuman 14 Kali Teman-teman Gak Bisa Terus Terusan Jadi Kalau Terus Terusan Nanti Kita Kebanyakan Gold Nah Lihatkan Tempatnya Itu Banyak Harta Karun Emas Yang Mending Kita Bisa Mendapatkan Gold Di Tempat Seperti Ini Jadi Langsung Aja Serang Serang Aja Kan Orang Orang Monster Monsternya Maksud Gue Ini Kita Spam Skill Aja Disini Juga Gak Masalah Yang Mending Setiap Satu Monster Dibunuh Itu Mereka Mengeluarkan Gold 4 Gold Kalau Masalah Ya Yang 4 Gold Gak Lebih Dan Juga Ada Raja Raja Kuning Kuning Selin Nah Ini Kalau Gak Salah Juga Mengeluarkan Gold Agak Lumayan Banyak Tapi Dia Gak Tahu Dia Drop Berapa Sih Gold Tambah 7 Berarti Kitar 24 24 Eh 22 Ya 24 23 Lah Hitung Sendirilah Pokoknya Jadi Disini Gold Banyak Kalau Kita Hitungin Tapi Kita Disini Gak Bisa Ngitung Karena Drop Nanti Di Akhir Itu Ada Semacam Goblin Buat Mengecek Kita Dapat Gold Berapa Kita Bisa Cek Di Goblin Tersebut Oke Jadi Disini Kita Seru Milih Tang Ting Tung Karena Kita Kanan Kalian Kanan Bawa Kebaikan Kanan Kanan Bener Saudara Saudara Oke Jadi Kanan Itu Bawa Aroma Kebaikan Jadi Kita Mending Milih Kanan Langsung Kita Menghajar Monster Kembali Teman 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 Nah 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 Ayo Nah Jadi Kalau Banyak Gini Mending Kita Nunggu Teman Teman Dan Daripada Mondar Mandir Kan Jadi Dia Minta Di Menit Seberapa Ada Suatu Angin Puyuh Angin Puyuh Dia Jadi Angin Puyuh Itu Senyari Boss Ini Mereka Semua Ketengah Jadi Gampang Tinggal Satu Skill Aja Yang T Ada Di Gua Tinggal Tinggal Gebok Aja Langsung Mati Mungkin Disini Kita Cepet Teman Teman Semakin Banyak Monster Yang Dibunuh Semakin Banyak Juga Aduh Nge Lagen Semakin Banyak Juga God Yang Akan Terdasar Nanti Disini Ada Waksudnya Teman Teman Tidak Beli Lama Lama Makanya Kita Harus Ngebunuh Banyak Pongstok Disini Ayo Ayo Angin Pulih Mana Angin Nah Liat Tuh Di Chat World Mereka Tadi Open Member Oling Food Jadi Gua Tadi Masuk Kesini Lihatnya Cat Seperti Itu Jadi Terima Kasih Banget Yang Udah Terima Gua Jadi Disini Karena Gua Ngelag Gua Cuman Dapet 10 Kill Nih Cat Keselin Kan 10 Kill Doang Emot Sedih Disini Sedih 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 Ya Cuman Sol Karena Ngelag Kita Nggak Gesit Karena Kalau Kita Gesit Bisa Ngekill 15 Sampai 20 Oke Jadi Kita Disini Jangan Sampai Terlewatkan Gold Walaupun Kita Tidak Punya Pet Dia Auto Ngambil Dia Gold Oke 300 Doang Jadi Kita Cek Terlebih Dahulu Gold Kita Berapa Yang Kita Dapatkan Tuh Lihat Tuh Disini Gold Semua Kita Cek 20 800 Gold 6 Silver Oke Oke Teman Teman Jadi Cukup Sekian Untuk Video Kali Ini Untuk Game Dragon Ness Set Per Private Atau Bisa Disebut Revolution Dragon Ness Jadi Kita Tadi Sudah Seru-seruan Barang Bersana Anak Build Olympus Dan Juga Kita Bermain Ke Granom Ness Juga Digbein Untuk Mencari Sebuah Equip Atau Sebuah Poin Yang Untuk Nanti Ditukarkan Menjadi Talisman Jadi Apa Atau Damagenya Sebanyak Apa Terus Itu Angkanya Banyak Banget Gue Nggak Bisa Ngeliat Jadi Si Atreus Ini Dia Untuk Nge-GB Para Anggota Anggotanya Dan Para Player Player Yang Berada Di Revolution Dragon Jadi Kalau Seperti Ini Enak Untuk Nge-GB Player Enak Oke Baiklah Jadi Terima Kasih Untuk Video Kali Ini Jika Kalian Menyukai Video Kali Ini Silahkan Like Comment Share Dan Terima Kasih Juga Yang Sudah Menyaksikan Video Ini Dari Awal Hingga Akhir Dan Juga Untuk Subscribe Untuk Dukung Channel Ini Untuk Upload Video Menarik Lainnya Bro Jadi Cukup Sekian Untuk Video Revolution Dragon Sekali Ini Kita Akan Bertemu Lagi Di Next Video Teman Teman Dadah Sampai Jumpa Thank you